bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi di hadapan saudaraku terkait komcat komponen cadangan yang sudah dibuka saat ini di empat provinsi yaitu Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah dan Jawa Timur dan kemungkinan besar ini akan menunggu gilirang untuk provinsi-provinsi lainnya maka bersabar dulu kawannya disini saya hanya sedikit menjelaskan dan menyampaikan yang saya ketahui terkait perlengkapan-perlengkapan apa saja yang ada diterima oleh peserta komcat nah disini saya ambil saja dari kompas ya dan kemarin juga saya sudah sempat lihat videonya yang dijawarkan lewat video disini salah satu perlengkapannya itu bahwa senjata-senjatanya saja itu selevel Kopassus nah judulnya disini Tentara Kodim bisa iri Nah begitulah judulnya biasa lah biar mantap-mantap Nah disini saya bacakan sedikit dulu kawan terkait masalah beritanya dulu dan kemudian sedikit kita bahas bahwa pada bulan Mei lalu Kementerian Pertahanan sudah resmi membuka rekrutmen komponen cadangan atau komcat seluruh warga negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai peserta seleksi kini tengah menjalani serangkaian tahapan seleksi ya mulai 7 Juni hingga 17 Juni nantinya nantinya komcat akan mendapatkan sejumlah perlengkapan hingga persenjataan masing-masing bahkan perlengkapan itu disebut bakal membuat Tentara Kodim merasa iri lantaran kecanggihannya lantaran kecanggihannya lantas apa senjata yang hendak digunakan koncat hingga berbagai perlengkapannya itu berikut ulasan selengkapnya ya perlengkapannya ya saya sebutkan satu-satu disebut bakal membuat iri Direktur Sumber Daya Pertahanan Kementerian Pertahanan JTNI Fahrid Amran dalam agenda launching Latsarmil Komponen Cadangan Bela Negara Indonesia di UPN Veteran Jawa Timur yang diunggap pada kanal YouTube UPN Veteran Jawa Timur ofisial pada tanggal 23 April 2021 memaparkan sejumlah hal mengenai komcat Brigjen Fahrid yang tengah memberikan presentasi langsung memaparkan mengenai perlengkapan komcat kala itu beliau menyebut perlengkapan itu bisa saja membuat Tentara Kodim iri nah perlengkapannya yaitu nah ini perlengkapannya Bapak Ibu sekalian karena minta beberapa kali ditampilkan saya beberapa kali sosialisasi ini saya tampilkan tentara ini atau komcat bisa bikin ngiri Tentara Kodim ini tentara Kodim saja enggak begini kan ungkapnya layaknya seorang tentara anggota Kopcat bakal disediakan perlengkapan secara cuma-cuma perlengkapan dari atas kepala hingga ujung kaki disebut akan ditanggung oleh negara berbagai perlengkapan tersebut antara lain berupa sarun tangan helm tahan peluru level 3A rompi tahan peluru level 4 pakaian pdl sepatu pdl rangsel topi rimba kopel rim kacamata sal loreng ponco lapangan training pack ya kaos olahraga celana olahraga topi olahraga sepatu olahraga kaos kaki olahraga dan lain-lain itu nah jadi perlengkapan ini gratis kata beliau lengkap dikasih mulai dari helm sampai dengan sepatu gratis nah ini yang komcat nih gratis salah satu perlengkapan yang tak kalah penting dari komcat adalah persenjataan anggota koncat disebut akan dilengkapi dengan persenjataan tipe SS2V21A5 kendati demikian seluruh perlengkapan tersebut masih merupakan rencana yang dirangkai oleh Kementerian Pertahanan hal tersebut masih memerlukan penyesuaian dengan anggaran yang turun dari Kementerian Keuangan nah itu senjatanya ini senjatanya saja senjata kepasus ini SS2V21A5 jenisnya itu ada pegangan tangannya nah ini yang kita rencanakan tapi nanti ada penyesuaian dengan anggaran yang turun ya kata beliau jadi yang daftar sekarang ini sudah sekitar sepuluh ribu orang ya sepuluh ribu orang yang sudah ikut daftar nah jadi sudah sepuluh ribu orangan yang sudah daftar dan antusisme dari masyarakat dengan komcat disebut Juru Bicara Pertahanan RI Dahnil Ansar cukup luar biasa hal ini ditunjukkan dengan adanya sepuluh ribu pendaftar yang siap melakukan serangkaian tahapan seleksi usai pendaftaran ini seluruh pendaftar akan melalui tahapan seleksi kompetensi dan tentu dengan protokol kesehatan yang ketat dirindam-rindam yang ada di Pulau Jawa seleksi itu akan dilakukan dari 7 Juni hingga 17 Juni sampai ditutup pendaftaran komponen carangan di Pulau Jawa pada tanggal 7 Juni yang lalu jumlah pendaftar sangat antusias sampai ditutup jumlah pendaftar baik online maupun offline mendekati sepuluh ribu orang kata Dahnil dalam syaram pers yang diterima merdeka.com ya kendati telah dilakukan rekrutmen komcat namun landasan hukum dari hal ini justru masih diusut Mahkamah Konstitusi atau MK sebab rekrutmen komcat disebut memiliki pro kontra buntutnya Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau Undang-Undang PSDN digugat oleh Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan Peneliti Imparsial Husein Ahmad menyampaikan pembentukan komponen carangan yang didasarkan pada Undang-Undang PSDN itu bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia di dalam konstitusi kemudian pembahasan Undang-Undang PSDN pun terbilang terburu-buru dan minim partisipasi publik nah itu saja kawan jadi sahabat-sahabatku semuanya silahkan di monitor dan cari informasi-informasi tambahan melalui YouTube atau mungkin website atau di Google di media-media ya jadi kalau saya lihat sekilas kemarin videonya itu itu mirip persis seperti isi perlengkapan tentara isinya di dalam itu ada sikat gigi ya ada alat mandilah ya lengkap isi ranselnya itu namun juga sekarang banyak yang bertanya setelah komcat itu orangnya kemana ini juga menjadi banyak pertanyaan dari kalangan masyarakat setelah lulus komcat orang itu kemana setelah lulus ya kan apakah dia seperti kayak di tentara kayak batalion begitu atau kembali ke rumah masing-masing siap nunggu perintah atau ada pekerjaan nah kalau saya sendiri berpendapat ini ini saran saya saja kalau selesai komcat bagi mereka-mereka yang belum ada pekerjaan agar dipekerjakan di perusahaan-perusahaan ya kan nah terus mungkin tetap ada latihan program menembak dan senjatanya mungkin di taruh di tempat mereka latihan ada NRP nya kalau itu saran saya sehingga orang-orang yang masuk komcat ini punya harapan bahwa yang lebih baik bahwa setelah latihan komcat mereka bisa langsung bekerja ya dan digaji sesuai dengan gaji yang ada di perusahaan masing-masing kalau itu saran saya ya silahkan sahabatku mudah-mudahan komcat ini lancar dan semakin banyak terbuka lapangan pekerjaan ya setelah masuk komcat masuk ke perusahaan-perusahaan ya apalagi umur ini umur yang diterima adalah umur 18 tahun sampai 35 tahun persyaratan-persyaratan untuk masuk komcat silahkan saudaraku cari informasi sebanyak-banyaknya di Google di website ada itu ya baik tetap semangat jaga perusahaan Indonesia merdeka salam hormatku buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh